Halo, welcome So, kali ini kita akan berbicara tentang self-improvement atau pengembangan diri Nah, kali ini tuh topiknya tentang Bagaimana kita sebagai suatu pribadi Menarik Hal-hal tertentu ke dalam kita punya kehidupan Sehari-hari Nah, ada satu beberapa fakta yang cukup menarik buat saya Yaitu berbunyi seperti ini You attract what you are Itu kalau dalam bahasa Inggris Kalau dalam bahasa Indonesia Kira-kira seperti ini Kita akan menarik Atau menjadi suatu Kita tarik magnet Kepada Hal-hal yang Sesuai dengan Jati diri kita Apa yang menjadi kita punya Or Kita punya Kedoman hidup Jadi kayak contohnya deh Kita punya habitnya tuh suka Nge-gym, sekolah raga Tidak suka merokok Terus hal-hal yang positif lah Hal-hal yang baik Itu akan menarik Orang-orang yang Punya Berhubungan hidup dan punya Jalan hidup yang sama seperti kita Keputusan hidup yang sama seperti kita Kita akan menarik mereka ke dalam Betul-betul punya hidup Sedangkan Sebaliknya Kalau misalnya kita suka Hal-hal yang negatif Mungkin suka merokok Suka menunggu Mabuk Suka Hal-hal dunia Bila hal-hal yang Negatif lah konotasinya Itu Kita akan menarik Hal-hal yang Kayak begitu juga Dalam kita punya Kehidupan sisi hari Atau yang menjadi Realitas Kita punya kehidupan Jadi kayak Kalau aku menciptakan Aku punya realitas kehidupan tuh seperti Apa yang aku benar-benar inginkan Hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Berarti Kau juga harus Dalam ku punya Jati diri Kau punya perumahan hidup sendiri itu Harus juga Melakukan hal tersebut Kau punya habit Kau punya kesiharian Sehari-hari tuh Yang ku lakukan juga harus kayak begitu Supaya Kau bisa menciptakan Kau punya realitas Kehidupan Seperti itu juga Oke Jadi Kira-kira seperti Begitu You attract What you are Oke Mungkin itu saja yang sama Sharing lah ya kepada Kita Jadi Kalian benar-benar harus Hati-hati sekali dengan Kalian punya keputusan Kalian punya pergaulan Kalian punya Habit Habit Hal-hal itu tuh Sangat Yang benar-harus Kalian punya realitas kehidupan Menarik Hal-hal yang Kalian inginkan Kalian punya Realitas kehidupan Oke So Mungkin itu saja Kita Bahas kali ini So Ingat Tetap Waspada Dan Tetap God Peace Peace